Salam sejahtera selalu buat kita semua Pada kesempatan ini Kita bertemu lagi Terkait dengan pembelajaran Di front office Departemen Pada kesempatan kali ini Yang berbahagia ini kita akan Melanjutkan kembali yang terkait Dengan porter Atau pilkui dimana pada Kesempatan ini kita akan Membahas terkait dengan teknik Penanganan barang bawaan tamu Jadi nanti yang terkait Dengan teknik Tekniknya bagaimana akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Kesempatan yang kemarin kita membahas Mengenai porter itu sendiri Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini Di sesi ini terkait dengan Teknik-teknik yang Ada di pilkui atau porter Dalam penanganan Barang bawaan tamu Ya Sebagai awal mengapa harus ditangani Secara khusus Jadi mengapa harus ada teknik khusus Di dalam penanganan Barang bawaan tamu Nah ini yang harus kita Bahami bersama Harus kita cermati Mengenai SOP yang berlaku Di porter atau Bilboi Ya Pertama Ini yang terkait dengan Expand Kita tahu Yang dimaksud dengan Expand adalah Atau biaya Ya Itu terkait dengan Hal-hal yang sangat Riskan dengan Tamu Kenapa Dalam hal ini adalah Dikarenakan barang tamu Biasanya Bermilai mahal Maka memerlukan penanganan Yang hati-hati Atau ekstra hati-hati Itu Itu yang terkait dengan Pemahaman mengenai Expand Terkait dengan penanganan Barang bawaan tamu Yang harus ditangani Secara khusus Kemudian Yang terkait dengan Limiting Expand Ya Itu dengan penanganan Dan perhatian yang baik Selama Penanganan barang tamu Maka dapat menekan Cost atau pengeluaran Ya Limiting Jadi Dilimit Untuk biayanya Limiting Expand Ya Jadi sebab Bila Bilboi Tidak hati-hati Dalam penanganan Barang-barang tamu Maka akan Disi kerusakan Pada barang tersebut Sehingga Util lah Yang harus menanggung Semuanya Jadi akan Menyebabkan Adanya Cost Atau Expand Atau biaya Yang ditimpulkan Ya Begitu Baik Di sini Kita ada beberapa Yang terkait dengan Metode penanganan Barang tamu Atau handling Metode Itu ya Apa saja itu Yang pertama adalah Lifetain Ya ini adalah Teknik Mengangkat Mengangkat Barang Bawaan tamu Ada beberapa hal Yang diperhatikan Dalam mengangkat Barang bawaan tamu Dan juga Memeriksa Tanda barang tamu Jadi di sini Bilboi Harus secara Rutin Harus secara Sersama Memerhatikan Kondisi barang Dan tanda Penanganan Barang tersebut Seandainya Barang tersebut berupa Barang yang mudah pecah Maksudnya kita harus Hati-hati Dalam tatanan Untuk Pengangkatannya Ya Seperti itu Selanjutnya Kita akan Berkutat pada Yang namanya Stacking Stacking itu apa? Stacking itu Intinya Teknik Meletakkan Atau Menumpuk Barang Dengan cara Yang benar Dan tepat Untuk Menghindari Kerusakan Atau Keretakan Pada Barang Nah Pada Stacking ini Penumpukan Atau Cara Meletakkan Ini Ada Beberapa Yang harus Dikondisikan Yang pertama Placing The heart Back Under The soft One Ini artinya Apa? Menumpuk Dan meletakkan Tas Atau Barang Bawaan Tamu Tadi Dimulai Dari Yang paling Keras Di bagian Bawah Jadi Yang paling Keras Di Kondisikan Bagian Bawah Nah Ini Teknik Stacking Yang pertama Selanjutnya Teknik Stacking Yang kedua Yaitu The stick Back Under The One Ini artinya Apa? Menumpuk Dan meletakkan Tas Atau Barang Bawaan Tadi Yang paling Tebal Di bagian Bawah Yang paling Tebal Tadi adalah Yang paling Keras Sekarang Bagian Yang paling Tebal Di bagian Bawah Juga Jadi Ada itu Atau Akurannya Selanjutnya Yang ketiga Adalah The big Back Under The Small One Ini Artinya Apa? Menumpuk Dan meletakkan Tas atau Barang Bawaan Tamu Yang paling Besar Yang dikondisikan Paling Bawah Jadi Ada Tiga Ada tiga Kategori Yang paling Keras Yang paling Tebal Dan Yang paling Besar Itu Di bagian Bawah Nah Teknik Meletakkan Barang Tersebut Juga Berlaku Pada Saat Bilboi Meletakkan Barang Pada Apa itu Terita Barang Dan Juga Pada Bagasi Mobil Atau Bis Atau Taksi Dari Tamu Tersebut Sama Jadi Perlakunya Sama Antara Di Trolley Rumpoy Dan Juga Pada Bagasi Kendaraan Tamu Itu Stacking Tadi Nah Sekarang Penanganan Penanganan Barang Tamu Ya Disini Akan Kami Bagi Bagi Dua Bagian Yang Pertama Penanganan Barang Tamu Individu Tiba Dan Yang Kedua Penanganan Barang Tamu Grup Tiba Jadi Ada Dua Satu Individu Yang Kedua Grup Apa Saja Itu Kita Simak Sama Sama Yuk Yang Pertama Kita Awali Dengan Penanganan Barang Tamu Individu Yaitu Apa Mengeluarkan Barang Bawaan Tamu Atau Uploading Lagit Jadi Ini adalah Petugas Bilboi Segera Mengeluarkan Barang Bawaan Tamu Bila ada Ya Keluarkan Dengan Hati-hati Dan Indari Benturan Agar Tidak Jadi Kerusakan Pada Barang Bawaan Tamu Jadi Cara Pengeluaran Barang Pun Harus Hati-hati Ya Ini Biasanya Pada Saat Dari Bagasi Mobil Itu Harus Hati-hati Mana Yang Dikondisikan Lebih Dahulu Yang Diangkat Dan Juga Nanti Penempatannya Seperti Metode Stacking Terus Yang Kedua Adalah Menempatkan Barang Nah Ini Tempatkan Barang Pada Tempat Yang Aman Di area Main Instring Artinya Apa Di area Yang Biasa Digunakan Sirkulasi Penempatan Barang Di Bilboi Atau Kontor Bilboi Atau Di Sepanjang Lobby Jika Barang Bawaan Tamu Sebelumnya Setelah Rusak Nah Ini Beritahu Tamu Dengan Sopan Akurkan Hal Tersebut Jadi Seandainya Pada Saat Mengangkat Barang Tersebut Pada Awal Tamu Datang Dan Ternyata Sudah Ada Ketakan Atau Rusakan Sedikit Langsung Sondingkan Kepada Tamu Biar Nanti Apa Biar Tidak Ada Suatu Langsung Kepada Biar Tamu Biar Nanti Tamu Bisa Mengkondusikan Ternyata Barangnya Seperti Itu Pada Saat Tiba Di Hotel Jadi Hotel Tidak Ada Kena Imbasnya Itu ya Jadi Intinya Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Yang Terkait Dengan Pada Roaming Gas Atau Installing Gas Ini Apa Saja Itu Lanjutnya Memasuki Lobby Tadi Dari Mobil Atau Dari Awal Masuk Lalu Bilboi Pada Saat Tamu Sudah Di Lobby Memasuki Lobby Bilboi Mempersilahkan Tamu Untuk Mengadakan Registrasi Nah Pada Saat Penempatan Barang Bawaan Tamu Selama Tamu Mendaftar Ini Siapkan Lagi Tag Atau Papan Gantungan Nama Dan Isilah Informasi Tamu Pada Kartu Tersebut Kemudian Gantungkan Pada Setiap Barang Bawaan Tamu Jadi Kita Sisipkan Lagi Tag Yang Digunakan Untuk Menandai Barang Bawaan Tamu Tadi Dengan Namanya Lagi Tag Tempatkan Barang Bawaan Tamu Dekat Samping Tamu Jadi Jangan Jauh Terlalu Jauh Dan Nanti Selama Tamu Tersebut Mendaftar Otomatis Bilboi Menunggu Pada Tempat Yang Terah Ditentukan Biasanya Menyamping Tidak Terlalu Jauh Dengan Tamu Dan Juga Tidak Terlalu Tamu Tadi Ya Atau Kadang-kadang Juga Dekat Kalau Seandainya Lop Apa Itu Papan Registrasi Atau Prondest Tidak Lip Bilboi Bisa Disamping Lip Atau Inupator Terlalu Pada Saat Rooming Gas Atau Tamu Sudah Mendaftar Di Prondest Agent Nah Selanjutnya Prondest Akan Meminta Bilboi Nah Ini Ya Prondest Akan Meminta Bilboi Untuk Mengantar Tamu Ke Kamar Dalam Saat Dalam Kondisi Seperti Ini Bilboi Dengan Cepat Membaca Nomor Kamar Dan Nama Tamu Yang Tertera Pada Kartu Tamu Tersebut Jangan Lupa Segera Tulis Nama Tamu Dan Nomor Kamar Pada Kartu Gantung Tanda Barang Atau Lagitek Tadi Tadinya Pada Saat Tiba Sudah Digantung Lagitek Tapi Masih Kosong Soalnya Belum Tahu Kamar Berapa Dan Atas Nama Siapa Tamu Tersebut Jadi Setelah Dapat Informasi Dari Frontes Akhirnya Beliboy Segera Menganjuti Dengan Menandai Mengisi Dilagitek Tersebut Nomor Kamar Dan Nama Tamu Tersebut Nah Selanjutnya Saat Menerima Kunci Kamar Tamu Tadi Jangan Lupa Periksa Kembali Nomor Yang Tertera Pada Kunci Kamar Cek Dulu Kebenarannya Sesuai Dengan Kuncinya Jangan Sampai Nanti Terkadang Kan Kunci Kamar Salah Karena Pada Penempatan Direct Salah Jadi Kondisikan Dulu Terus Sekarang Ini Sudah Jaman Era Digital Semuanya Tidak Pakai Kunci Manual Tetapi Pakai Card Selanjutnya Memberi Cap Untuk Bilboi Iron Card Sebelum Mengantar Tamu Ke Kamar Maka Bilboi Akan Menerima Kaku Pengantar Barang Atau Bilboi Iron Card Yang Sudah Disampel Dan Ditatangani Oleh Bilboi Kapten Dia Tau Bilboi Adalah Dari Kepala Dari Bilboi Sebagai Pembinan Itu Selanjutnya Pada Saat Memasuki Lift Ini Ada Etika Etika Memasuki Lift Atau Elevator Ini Harus Ada Etika Jangan Sekali Kali Kita Mendalui Tamu Bagaimana Caranya Mempersilahkan Tamu Masuk Terlebih Dahulu Tadi Saya Katakan Jangan Sekali Kali Mendalui Tamu Jadi Persilahkan Dulu Tamu Masuk Terlebih Dahulu Pada Lift Baru Bilboi Memasuki Lift Berserta Barang Yang Di bawah Lalu Persilahkan Tamu Untuk Keluar Terlebih Dahulu Bila Telah Sampai Pada Lantai Dimana Kamar Tamu Berada Jadi Pada Saat Masuk Dibersilahkan Masuk Dulu Pada Saat Keluar Dibersilahkan Keluar Jadi Jangan Sampai Kita Mendahui Tamu Itu adalah Etika Di dalam Kita Memasuki Lift Sekarang Setelah Masuk Lift Kita Mengarahkan Tamu Menuju Kamar Dan Memasuki Kamar Di sini Ada Yang Kita Kondisikan Pada Saat Kita Memasuki Kamar Pertama Adalah Memberi Petunjuk Arah Ke Kamar Tamu Secara Supan Sebelum Masuk Mengetuk Pintu Siapa Tahu Nanti Di pintu Masih Ada Apa Ya Atau Ada Perbaikan Atau Bagaimana Jadi Supannya Seperti Itu Setelah Masuk Ke Kamar Persilahkan Dulu Tamu Masuk Dulu Baru Kita Masuk Dan Kita Menyalakan Lampu Masuk Di Kamar Persilahkan Tamu Masuk Terlebih dahulu Nah Ini Jadi Setelah Kita Nyalakan Tadi Persilahkan Tamu Masuk Terlebih dahulu Lalu Kita Letakkan Barang Di Kamar Sesuai Dengan Apa Itu Kebutuhannya Kalau Ada Suitcase Atau Koper Yang Dilebakkan Di Rak Lipat Barang Sedangkan Kalau Ada Tamu Memakai Katakan Gantungan Baju Kita Bantu Untuk Dimasukkan Kedalam Almarin Seperti Itu Metode Atau Etika Yang Digunakan Bilboi Tersebut Masuk Pertama Kali Ke Kamar Yang Akan Ditunjuk Nah Sekarang Setelah Masuk Ke Kamar Tadi Disini Adalah Apa Jelaskan Sesara Detil Fasilitas Kamar Itu Meliputi Apa Saja Jadi Fasilitas Kamar Terjelaskan Pada Tamu Bersangkutan Ada Mula Telepon Mengenai Radionya Televisinya Bagaimana Cara Penghidupannya Bagaimana Cara Untuk Mengkondisikan Termasuk Air Juga Harus Kita Perhatikan Juga Kamar Mandinya Juga Bagaimana Untuk Air Termasuk Nanti Balkonnya Seandainya Kamar Tersebut Merupakan Suatu Bungalau Atau Ketengar Dekat Kelompon Renang Itu Biasanya Ada Balkonnya Itu Nanti Kita Jelaskan Sekaligus Bagaimana Dan Apa Saja Yang Ada Di Kamar Tersebut Jangan Lupa Setelah Semua Kondisikan Letakkan Kartu Tamu Dan Kunci Kamar Di Meja Tamu Tinggalkan Tamu Dan Jangan Lupa Ucapkan Selamat Beristirahat Syukur Nanti Di Sini Bilboi Juga Bisa Menjelaskan Agenda Agenda Yang Menarik Dalam Mata Tersebut Ataupun Juga Pas Kita Selain Yang Dilimati Selain Kamar Jadi Kita Bisa Untuk Jadi Sales Person Sebagai Penjual Juga Karena Di Setiap Semua Pegawai Dituntut Jadi Bisa Seorang Sales Person Baik Selanjutnya Dilakukan Kelengkapan Pencatat Apa Saja Itu Disini Adanya Bilboi Erangkat Jelas Itu Dikunakan Dengan Comporinya Bagaimana Nama Tamu Nama Kamar Tadi Kontrol Yang Terut Bilboi Kontrol Seat Jam Berapa Jakin Jam Bagaimana Dan Seterusnya Termasuk Juga Erang Kontrol Seat Atau Service Call Seandainya Nanti Tamu Ada Peminta Khusus Disini Juga Ada Pompom Seperti Seperti Itu Kelengkapan Pencatatan Yang Ada Di Porter Atau Bilboi Baik Selanjutnya Akan Kita Lanjutkan Yang Tadi Penanganan Barang Tamu Individu Sekarang Yang Kedua Penanganan Barang Tamu Rombongan Khusus Rombongan Yang Terkait Dengan Deserbasi Di Bagaimana Caranya Pertama Persiapan Selama Kedatangan Barang Tamu Apa Saja Yang Disiapkan Selama Kedatangan Barang Tamu Tersebut Pertama Apa Grup Information Itu adalah Informasi Tamu Rombongan Informasi Yang Diperlukan Otel Untuk Menyiapkan Segala Sesuatunya Untuk Kedatangan Tamu Rombongan Jadi Termasuk Persiapan Panganan Barang Kalaan Tamu Rombongan Tadi Dan Sebagainya Makanya Grup Information Ini Sangat Diperlukan Bagi Mailboy Atau Porter Di Dalam Memkondisikan Persiapan Selama Kedatangan Barang Tamu Rombongan Terus Yang kedua Selain Grup Information Juga Roaming List Atau Daftar Tamu Listnya Bagaimana Kamar Berapa Tamu Tamu Ini Daftar Ini Diberlukan Oleh Hotel Untuk Menyiapkan Preregistrasi Dan Menetapkan Kamar Untuk Tamu Rombongan Roaming List Juga Digunakan Untuk Mengganti Kartu Registratif Tamu Rombongan Jadi Sebagai Kartu Pengenal Rombongan Jadi Disitu Nanti Ada Nama Nama Tamar Dan Nama Tamu Rombongan Yang Lepas Penanganan Yang Pertama Pada Saat Menangani Barang Tamu Rombongan Diberlukan Selanjutnya Bagaimana Etika Teknik Menerima Barang Tamu Rombongan Yang Pertama Apa Memeriksa Ulang Roaming List Jadi Sudah Sebutkan Roaming List Sudah Kita Dapatkan Tetapi Alangkah Baginya Tetap Kita Gunakan Untuk Memeriksa Ulang Reconfirm Bill Captain Akan Memeriksa Roaming List Dan Mencocokkan Kembali Dengan Roaming List Yang Ada Pada Frontest Dikondisikan Lagi Diupdate Lagi Adakah Ada Revisi Tidak Atau Ada Tambahan Tidak Nanti Biar Nantinya Bisa Dikondisikan Lebih Awal Itu Yang Benanya Mengusah Ulang Roaming List Yang Kedua Mengeluarkan Muatan Barang Selalu Menggunakan Metode Yang Benar Dalam Penanganan Barang Bawaan Tamu Tadi Sama Antara Perlakuan Barang Bawaan Tamu Individu Dengan Rombongan Jadi Teknik Mengeluarkan Barang Juga Harus Bisa Dikuasai Oleh Semua Porter Termasuk Juga Menempatkan Barang Barang Ditempatkan Di main Intrins Dan Dikelompokkan Menurut Jenisnya Ini ada Copper Fit case Ini ada Kamera case Ada Cosmetic case Dan lain sebagainya Jadi Tiap-tiap jenis barang Disusun Dalam Satu baris Agar mudah Dihitung Itu yang Terkait dengan Metode Yang menempatkan Barang Selanjutnya Menghitung Barang Tamu Rombongan Nah ini Jelas Ini harus Dikondisikan Jumlah dari Tiap-tiap jenis Barang Harus Dihitung Kemudian Kondisi barang Harus Diperiksa Satu persatu Untuk memastikan Jika terdapat Kerusakan Pada Barang Jadi Harus Dikondisikan Lagi Dihitung Satu persatu Apakah Sudah sesuai Atau belum Jadi Nanti Biar Semuanya Tidak ada Yang Ketinggalan Selanjutnya Apa Menginformasikan Jumlah Dan Kondisi barang Nah ini Setelah menghitung Barang Sesuai dengan Rombongan Dan juga Di Actualnya Maka Menginformasikan Jumlah dan Kondisi barang Kepada siapa Dilaporkan Kepada Pimpinan Rombongan Atau Tour Leader Secara terinci Dan lengkap Setelah dilipisasi Tour Leader Kemudian Dicatat pada Rombongan Sesuai dengan Nomor Kamar Masing-masing Anggota Tahun Jadi Harus Saling Kedua Pelabihak Mengahami Dan mengerti Mengenai Apa itu Barang tersebut Jadi Harus ada Komunikasi Antara dua arah Itu Tidak ada Salah Menyenangkan Ini Harus Dificat sekalian Pada saat Tahun Tiba Dan Pada saat Menghitung Dan Mencacahkan Sesuai Dengan Yang ada Di Rumulis Dan Kenyataannya Langsung Sondingkan Kepada Torader Jadi Sudah ada Bukti Konkret Disitu Dengan Toradernya Kalau Boleh Ditambahin Tanda tangan Torader Mencetujui Akan Komunikasi Tersebut Lebih kuat lagi Tidak masalah Jadi Kita Saling Hitam Di atas Putih Terus Yang Selanjutnya Menggantungkan Nagitek Pada Barang Ini Yang Namanya Kartu Gantungan Tanda Barang Atau Nagitek Harus Kita Kondisikan Pada Tiap Barang Bawaan Tamu Untuk Bisa Kondisikan Barang Masing-masing Tamu Di Lampi Kita Kondisikan Pelayanan Pada Tamu Yang Bersangkutan Nah Selanjutnya Mensortir Barang Tamu Rombongan Nah Ini Mensortir Barang Tamu Rombongan Ini Maksudnya Bagaimana Prosedur Penyortiran Dilakukan Dengan Cara Pertama Kalau Sudah Setik Semua Maka Dilakukan Berdasarkan Lokasi Jadi Tiap Barang Yang Disortir Tadi Berdasarkan Lokasinya Masing-masing Kamar Contohnya Apa Oh Ini Kelompok Yang Menempati Bunga Loh A Ini Kelompok Yang Menempati Bunga Loh B Oh Ini Yang Melengkapi Bagian Di Standar Room Yang Sebelah Timur Ini Yang Sebelah Barat Jadi Ada Pengkotakan Lokasi Itu Yang Pertama Yang Kedua Berdasarkan Lantai Ada Beberapa Lantai Nanti Dikondisikan Selain Berdasarkan Lokasi Lantainya Oh Ini Lokasi Bunga A Di Lantai Satu Oh Ini Lokasi Bunga B Di Lantai Dua Dan Seterusnya Termasuk Juga Berdasarkan Nomor Kamar Kemudian Kegiatan Sorter Selanjutnya Barang Disorter Berdasarkan Nomor Kamarnya Masing-masing Contohnya Oh Kamar Ini Komar Lantai Satu Di Ini Lantai Dua Ini Jadi Biar Nantinya Apa Biar Lebih Apa Ya Feksibel Dan Lebih Runtut Di Dalam Penangannya Sehingga Nantinya Tidak Tumpang Tidih Ini Untuk Melancarkan Pada Pelayanan Terhadap Ya Itu Nah Selanjutnya Untuk Sistem Pengantaran Atau Delivery Nah Pengantarnya Bagaimana Ya Ini Jadi Pengantarannya Tadi Sudah Kita Sebutkan Berdasarkan Lokasi Berdasarkan Lantai Berdasarkan Nomor Kamar Nah Itu Tiga Itu Tiga Poin Utama Itu Nah Disini Juga Ditunjang Dengan Penggunaan Perihatan Berupa Trolley Atau Kereta Barang Ya Selanjutnya Sama Seperti Yang Untuk Di Individu Dilakukan Sistem Pencatatan Itu Apa Saja Meliputi Rooming List Ya Informasi Harus Dicatat Yang Harus Dicatat Pada Rooming List Itu Pertama Apa Jumlah Dari Tiap Barang Untuk Masing-masing Nomor Kamar Nah Contohnya Apa Room Tiga Tiga Dua Belas Terdiri Dari Tiga Peces Atau Tiga Lagit Tiga Empat Satu Terdiri Dari Dua Peces Saja Atau Dua Lagit Saja Nah Ini Yang kedua Adalah Apa Jumlah 10 Barang Anggota Tamu Rombongan Katalah Rombongan Contohnya Rombongan Dari Paktu Jumlah Total Keseluruhannya Ada 31 Buah Atau Peces Nah Ini Terus Yang ketiga Uraian Dari Seluruh Jenis Barang Tamu Rombongan Uraian Contohnya Seperti Ini Rombongan Tadi 31 Peces Tadi 31 Peces Ini Terdiri Dari 13 Sweet Case 4 For Packs 7 Vanity Case 2 Handbags 1 Golob Bag Dan 4 Kamera Case Nah Ini Salah satu Metode Sistem pencatatannya Dalam Menangani Group Yang ada Di Rombongan Inggris Paham Ya Baik Selanjutnya Apa Bilboi Erang Kat Nah Ini Pencatatan Pada Bilboi Erang Kat Untuk Penanganan Barang Tamu Rombongan Yang Sama Dilakukan Sama Seperti Dalam Penanganan Tamu Individu Yang Pertama Mengenai Jumlah Barang Untuk Tiap Kamar Dan Yang Kedua Jumlah Seluruh Barang Bawaan Tamu Rombongan Ya Itu Ya Jadi Itu Yang Terkait Dengan Pemahaman Pada Sesi Ini Terkait Dengan Penanganan Barang Bawaan Tamu Yang Berupa Dividu Tiba Dan Tamu Rombongan Tiba Untuk Sesi Berikutnya Kita Akan Ketemu Lagi Terkait Dengan Kelanjutan Dari Apa Penanganan Barang Tamu Pada Saat Dekor Maupun Pindah Tamar Demikian Pada Sesi Ini Kita Tutup Selamat Beraktifitas Salam Sehat Selalu Semoga Semua Diberi Lantaran